Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita Udah masuk pertemuan 7 Untuk ketemu lagi biasa sama saya Di Betalfia M.com Di pertemuan 7 ini Di mata kuliah web programming 1 Kita akan membahas fungsi Dalam javascript Oke, fungsi dalam javascript Nah, javascript ini Punya fungsi-fungsi juga Nah, kita hari ini cukup Singkat aja, karena pertemuan ke 7 Nah, pertemuan ke 7 ini Di dalam fungsi javascript Hanya ada 2 poin pembahasan Yang akan kita bahas Yang pertama adalah fungsinya itu sendiri Yang kedua Contoh dari fungsi itu sendiri Nah, fungsi di dalam javascript Itu merupakan Blog program Yang dapat digunakan Secara berulang-ulang Dengan memanggil nama fungsi Tersebut Nama fungsi itu Jadi, kalau kita kayak pake modular gitu ya Nah, fungsi dapat mengembalikan Sebuah nilai Dengan perintah return Atau tanpa mengembalikan nilai Nah, pemanggilan fungsi Yang mengembalikan nilai Itu dapat digunakan Sebagai nilai suatu variable Cara mengulis fungsi di dalam javascript Contohnya sebagai berikut Pertama, ini strukturannya dulu ya Function Nama underscore fungsi Jadi, function Nama fungsi itu apa? Nah, di dalam itu Ada namanya Parameter Koma Parameter kedua Jadi, ada parameter satu dan Parameter kedua Untuk di dalam fungsinya Kita buat pernyataan Tetap ya Kalau di minggu lalu Ada percabangan Perulangan itu Kita pake kondisi Nah, kalau di fungsi Kita pake parameter Nah, tetap Dengan Pernyataan Harus ada statementnya Nah, terakhir disini Di return Variable Untuk mengembalikan Nilai Nah, ini contoh Kondingannya Bisa dilihat sendiri Contohnya disini adalah Untuk fungsi Continue and break Ya Function Hitung luas Berarti nama fungsinya adalah Hitung luas Ya Kalau ada bacaan kode Di scriptnya Di japan scriptnya Function Spasi Hitung luas Berarti hitung luas itu adalah Nama fungsi Japan scriptnya Kemudian Kita buat dalam kurung Parameternya Parameter satu Parameter dua Nah, disini kita pakenya Panjang dan Tinggi P, L Nah, kita disini buat Pernyataan Pernyataan disini adalah Variable Luas Sama dengan Panjang Kali Lebar Apa nih? Luas panjang kali lebar Luas dari Luas dari persegi Dari bidang persegi Nah, kita buat Return L Return L ini Berarti disini adalah Untuk Mencetak Untuk mengembalikan nilai Dari luas Function Ada function baru Nama fungsinya adalah Tampilkan Underscore Hasil Nah, itu kita buat Pernyataannya Atau statementnya Yaitu variable Variable Sama dengan Luas tanah Ditambah Hitung luas Hitung luas Apa? Hitung luas itu adalah Function Yang pertama Yang sudah kita jelaskan tadi Di atas Ada Berarti disini akan ada dua Function Ya, akan ada dua fungsi Itu function Hitung luas Yang pertama Dan yang kedua adalah Function Tampilkan Hasil Nah, kalau Di function Hitung luas Itu hanya Menghitung luas Dari bidang persegi Yaitu Parameter Satunya panjang Parameter Kedua Ini adalah Rebar Nah, di function Kedua Kita Menggunakan Tampilkan hasil Tampilkan hasil ini adalah Menghitung Luas tanah Ditambah dari Function Hitung luas Contoh Hitung luas ini Panjangnya 200 Lebarnya 150 Ditambah Meter Persegi Nah, jadi Yang akan ditampilkan Di dalam kedingan Itu nanti adalah Seperti ini Nah Luas tanah Dalam kurung Tadi berapa? 200 Dikali 150 2 x 15 3 Berarti Akan muncul Luas tanah 3000 Meter Persegi Kenapa Luas tanah Sama meter Persegi Yang bisa muncul Dalam browser Karena disini Kita menggunakan Tipe data String Di pertemuan Kelima Saya sudah bahas Ada string Nah Lihat Luas tanah Itu kita kasih kutip Itu namanya String Kita tambahkan Plus Hitung luas Hitung luas itu Function Dalam fungsinya Kita masukkan Parameter Satunya 200 Komal Parameter Duanya 150 Ditambah Meter Persegi Maka Yang akan Ditampilkan Di sini terakhir Kita menggunakan Return Return Tampilkan Hasil Maka akan muncul Di web Termasnya Tampilkan Terakhir Itu adalah Luas tanah 30.000 Meter Persegi Nah Ini contoh Fungsi Jadi Pembahasan kita Yaitu Fungsi Dan Contoh Fungsi Fungsinya Sendiri Sudah Saya Jelaskan Dan Contoh Fungsinya Sudah ada Di sini Contoh Kita Menghitung Luas Persegi Dan Menjumlahkan Menggabungkan Antara Fungsi Satu Dan Fungsi Kedua Oke Kalau ada Yang mau Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Minggu depan Di pertemuan Delapan Kita akan Mempraktekan Fungsi Fungsi Dari Javascript Baik itu Fungsi Percabangan Maupun Perulangan Itu akan Kita mulai Praktekan Di pertemuan Delapan Di minggu Depan Setelah UTS Pastinya Jadi Abis UTS Gak usah Bimu Kalian tinggal Review lagi Di rumah Lihat Materinya Lihat Videonya Pertemuan Lima Enam Dan Tujuh Untuk Laktek Di pertemuan Delapan Ada Fungsi Ada Contoh Fungsi Sudah Saya Jelaskan Barusan Gembukan Dari Dua Fungsi Percabangan Ada If L Dan Switch Ada Perulangan Ada While Dual Dan For Oke Cukup Sekian Untuk Pertemuan Tujuh Kurang lebih Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.